Bunda Eli, Pak Afdal. Sukses ini ya. Saya masih terdengar suara Bunda Eli ya. Kita mulai sebentar lagi ya Bu ya, kita langsung mulai. Nanti kita akan mulai dengan pemaparan sedikit dari Bunda Eli, dari Masri. Nah kemudian nanti baru kita akan melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di dalam meeting group ini. Ya Bunda, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu semua di dalam ruang Zoom ini, selamat datang dalam webinar dalam grup tema Adat dan Budaya. Jadi Pak Dusi Minang sekarang dan Masa akan datang. Semua salawat dan salam kita tumpangkan kepada moderator dan MC yang sudah mulai di awal. Mungkin kita mulai dulu dengan, saya mau berpantun sedikit. Langit galak hujan rinai, balari amak mangkik baju. Sebelum acara kita mulai, labih rancak kita, baco basmalah dan bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mungkin kita waktunya hari ini tuh ada satu jam. Sekitar satu jam 27 menit. Nanti akan mulai dengan mungkin pemaparan lebih detail lagi dari Buda Eli Kasim atau Ibu Asri. Mungkin nanti Pak Afdal juga bisa sharing. Nanti kita akan lanjutkan diskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin pengen tahu tips dan trik bagaimana bisa menjadi sukses seperti Pak Dusi Minang. Dan juga Pak Afdal yang sudah sukses sekali membina anak walaupun di luar negeri. Ya Pak, saya selalu tadi sekali dengan Alia. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita akan mulai dulu mungkin dari Bunda Asri ya Bunda. Jadi Bunda Asri, salah bapak-ibu yang tadi sudah di awal, Ketua Umum Indujalito Peduli. Dan saat ini sudah banyak sekali saya, sudah mendengar banyak sekali sepak terjang Bunda Asri Asgani tadi. Mungkin bisa berdoa sekitar 10 menit ya atau 5 menit maksimal, 10 menit mungkin. Setelah itu baru kita akan lakukan diskusi, bercerita dari teman-teman yang ada di grup ini. Silahkan Bunda Asri. Oke, makasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin Indah... Sebelumnya mungkin... Bunda mainkan bahwa sedikit tentang Indujalito Peduli ya. Tentang Indujalito Peduli. Jadi kita ini ada suatu organisasi Minang, itu terdiri dari ibu-ibu, sebanyak 150 orang, tapi ibu-ibu yang punya komitmen, yang peduli dan mencintai ranah Minang. Seperti yang Bunda kecekan tadi, banyak orang yang mampu, tapi tidak banyak orang yang peduli. Jadi dikitulah kami berkumpul dengan ibu-ibu yang peduli dan memang kami batasin 150 orang. Kenapa kami batasin? Karena kalau nanti kita yang untuk mencari 150 orang yang punya komitmen, yang punya visi dan misi yang sama saja, kadang-kadang juga kita susah. Indah tahulah, kita perempuan Minang dengan bermacam-macam karakter dan insya Allah sampai hari ini kita masih bisa. Jadi karena memang spesialis Bunda adalah sosial seni dan budaya. Jadi kami tetap bersosial, membantu masyarakat yang tak mampu, atau dirangkau, atau dirana. Minimum kita tiga kali setahun kita pasti ke Sumatera Barat untuk bermacam-macam bantuan. Mungkin enggak usah kita sebutkan satu persatu. Dalam segi seni dan budaya, apapun budaya, misalnya kita mengangkat batik Minang, kami mempromosikan bersama-sama 150 orang. Atau kami membuik waktu itu baju dari Saruang Silungkang, kita juga bantu mempromosikan bersama-sama. Karena kalau enggak kita yang mempromosikan, dulu tentu orang tidak tahu kan indah. Jadi itu yang kita lakukan. Mengenai seni, apapun yang berurusan dengan seni, terutama untuk Uni Eli Kasim, segala macam, yang sudah lebih hebat, lebih legend, segala macam, apapun yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu bentuk kepedulian kami untuk seni dan budaya. begitu. Jadi, kalau kita bercerita tentang organisasi Minang, perempuan-perempuan pula lagi, mungkin agak, agak ini ya, agak, memang banyak ceritanya, kan indah dan indah, dengan macam-macam karakter, dengan macam ini. Tapi insya Allah, kita bisa bersatu dengan saling menghargai, dan saling menyayangi. yang paling penting itu adalah orang-orang yang betul-betul tadinya enggak kenal dengan Minang, akhirnya peduli dengan Minang. Begitu kita udah ke Sumatera Barat, melihat keluarga-keluarga kita yang susah, ternyata, iya Uni ya, aku mau. Jadi, yang tadi tidak mengenal, setelah dia pergi, ternyata dia lebih mencintai lagi, dari artinya, lebih mencintai setelah dia melihat, seperti itu. gitu loh, indah. Jadi, itu mungkin. Jadi, kita udah 21 tahun, bergerak di bidang sosial, dan kita selalu keliling Sumatera Barat, kita adakan sunatan masal. Jadi, Alhamdulillah, semua Sumatera Barat, dan kepala daerahnya, sudah tahu semua, dan memang, kita semua kena biaya, kita tidak pernah punya sponsor, itu dari, dari, apa, anggota-anggota kita semua. Itu mungkin. Itu kebanyakan orang rantau, gitu ya Bunda, yang bergabung. Jadi, jadi gini sayang, syarat untuk jadi anggota kita, itu adalah, Bapak Ibu orang Minang, atau salah satu orang Minang, atau, bersuamikan orang Minang, itu boleh masuk. Tapi, harus punya komitmen yang tadi itu. Karena di sini, kita tidak melihat di sini, jabatan, atau kekayaan. Kita di sini berkumpul, dengan segala, apa ya, dengan salah kesodaraan, kepedulian, kepedulian, itu yang kita selalu, ini kan, ke anggota-anggota. Tapi, berarti 150 ini, itu kayak anggota inti, begitu ya Bunda. Kalau misalnya, apa ya, misalnya ketika dilakukan kegiatan di daerah, nah itu pasti ada beberapa anggota lain juga, yang bergabung orang Minang asli itu, mereka bisa bergabung dengan aktivitas, yang diadakan oleh Indo Jalitung, atau bagaimana Bunda? Enggak, enggak sayang. Jadi, tidak. Jadi, memang kita, memang kita yang 150 orang, tapi, nanti kalau misalnya kita bersosial, nanti ada yang ikut 30 orang, misalnya kan, tidak semua juga, nanti ini bisa ikut lagi, seperti itu loh, Indah. Jadi, yang available, itu banyak penduluan. Iya, betul. Tapi, memang tidak bisa orang lain, karena tidak bisa orang lain ikut. Karena memang, kita punya sesuatu aturan-aturan, yang harus kita penuhi, gimana pun di dalam organisasi ini. Iya, betul. Makasih, Bundo ya, pokoknya, dengar juga, luar biasa, apakah 90 orang di handle, karena biasanya tuh, sekitar 50 aja tuh, udah susah. Macam-macam, Indah. Di situ tuh, ada, 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 ada orang hukum, ada, ada bekas istri menteri, ada bisnis general, semua. Indah kan percaya, kan, bahwa, kalau ibu-ibu itu sudah berkumpul, ibu-ibu Minang, semua tuh general, nggak ada yang prajurit, sayang. Iya, kan. Nah, itulah kita, bagaimana kita, mengumpulkan ibu-ibu itu, dengan berkasih sayang, sehingga, akhirnya bisa satu kepedulian, yang kita inginkan, Sumatera Barat. Iya, luar biasa. Makasih, Bundo Astri, buat Pak Ibu, yang ingin bertanya, silahkan, bisa diketik juga, di kompulsa, atau nanti, iya, Bu Jumira, Bu Jumira, boleh, kita dengar Bunda Eli dulu, boleh ya Bu Jumira, setelah itu baru kita, apa-apa sih Bu Jumira. Selain ini, kita mendengarkan sedikit, insight dari Bunda Eli, saya dulu ingat, jaman saya kecil itu lagunya, Sinona dulu, Bunda Astri, jadi jaman kecil itu, mama muterin lagu, Sinona, Sinona, sebenarnya itu kayak, oh, betul pasti Bunda Eli Kasim nih, gitu kan, apa kabar Bunda, semoga sehat selalu, tadi saya juga, Alhamdulillah sehat, internetnya hilang-hilang nih sayang, semoga nanti lancat ya ke depannya, saya tadi juga dengar Bunda cerita, dulu ada pekan budaya, dulu ini juga ikutan utawisata, utawisata Uda Uni, ini dulu Uni Agam 2007, itu tuh selalu ada pekan budaya, tapi memang akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi. Tidak lagi, itu pertama, Mbak Ugi nih, teman dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bergabung, dan ketemu dengan, adik-adik semua di forum webinar ini. Jadi kalau Bunda bicara soal pekan budaya, itu adalah ide dari suami Bunda dulu, kepada Bapak Gubernur Pak Zwarana, setahun 83. Jadi bagusnya, kesenian budaya di seluruh Sumatera Barat ini, kita tampilkan semacam pekan seni dan budaya, jadi untuk sebagai aset budaya Minangkabau. Nah diadakanlah, cuman waktu itu ya baguslah ini, arak-arahkannya, segala macam dibuka oleh anak presiden, waktu itu. Dan kemudian berlanjut dengan, bukan budaya daerah-daerah. Bukan terlibat juga sedikit di daerah-daerah seperti Tanah Datar dulu kan, cuman yang harus kita harapkan sekarang ini, pekan budaya itu tetap terlaksana. Tapi dengan packaging, dengan kemasan yang lebih bagus. Dengan zaman sekarang ini kan, kita mengenakan keharmonisasikan, harmonisasian baik pakaiannya, adatnya. Kemarin ini Bunda melihat ya, di Solo, di Singkara, ada acara arak, arak-arakan, babako, ratusan orang itu. Ratusan orang menjujung, menjujung, makanan, pakai dulang-dulang, pakai tubung saji, itu, tidak sekali. Hanya yang Bunda sayangkan, kemasannya itu, pakaian mereka, kita kan terkenal, waktu kalau berara-ara-ara itu, pakaiannya hitam, pakai selendang batik, atau songket, seragam semua. Nah sekarang ini, itu memang hampir hilang, kalau Bunda lihat. Pakaian-pakaiannya yang, jadi, kembali lagi Bunda katakan, ininya, kemasannya itu yang agak kurang. Budaya, adat budaya artinya, pakaian-pakaian daerah kita itu, hampir punah rasanya dipakai oleh, orang-orang kita sendiri. yang harapan Bunda adalah, tetap melestarikan budaya-budaya itu, di daerah-daerah, karena daerah itu, mempunyai potensi yang luar biasa. Adat ini begini, adat dan adatar begini, adat di agam begini, adat di pariaman begini, pesisir begini, di mana. Jadi itu beragam-agam, tapi tolong di, kemas, supaya menarik bagi orang-orang, yang datang ke Sumatera Barat. Yang bisa kita, ini tampilkan, ke orang-orang luar kan, kita budaya, perwisata, dan kuliner kita kan, yang bisa kita banggakan selama ini. Nah itu, rasanya yang Bunda harapkan. Seperti pakai baju kurung. Bunda hampir, tidak melihat, pergi ke Sumatera Barat sering juga, hampir tidak melihat, orang-orang, ibu-ibu, atau anak-anak remaja kita itu, berbaju kurung. Semua berpakaian baju muslim, panjang, oke berhijab, tapi hampir, hampir ya, tidak ada yang bermakai baju kurung. Bunda itu takut, akan kehilang identitas kita. jadi budaya kita, dan juga, apa namanya, boleh saja, mereka itu berpakaian apa, berhijab, segala macam itu, tapi baju kurung. Kalau zaman dahulu kan, kita lihat indah, bagaimana, ibu-ibu kita, zaman dahulu itu, tetap berpakaian baju kurung, kebaya panjang, pakai selendang tengkulu, apa selendangnya diginiin aja, itu sangat, ini sekarang hampir punah, kalau Bunda lihat. Bunda lagi, unik juga kan, ketika Bunda kan, kadang di Jakarta gitu kan, Bunda, terus kan sekarang Bunda sudah, memberikan image gitu, ke Indonesia bahwa, oh kalau Eli Kasim itu, Bunda Eli Kasim itu, udah pasti Minang, udah punya IO, segala macam, itu bagaimana Bunda memulai, itu susah gak, atau bagaimana Bunda, ini kan sebenarnya juga. Begini, Bunda itu, memang dilakukan di Minang, di Sumatera Barat, tapi besar Bunda itu, di Rangkau, di Jakarta, di Jakarta aja, Bunda hidup itu 66 tahun, nah bayangkanlah, umur Bunda sekarang berapa gitu ya, dan di Pekan Baru, Bunda itu, 7 tahun, 6 tahun, jadi Minang itu sendiri, Bunda tidak banyak, tetapi Bunda hidup, di lingkungan orang Minang, jadi Nenek Bunda, jadi Nenek Bunda, orang tua Bunda itu, mengajarkan tata kerama, tetap adat istiadat, bahasa Minang, tetap kental di rumah sendiri, jadi, tidak hilanglah, untuk ininya, kecintaan Bunda ke Minang itu, tergambar semua dari Nenek Bunda, mengatakan, kita di Minang seperti ini, ini kan bahasa Minang lah, jadi Bunda di rumah berbahasa Minang, kalau apa-apa adat begini, kalau ini begini, kalau dahulu itu ya, waktu Bunda masih kecil-kecil, makanya Bunda sedang ada, dengan Nenek, terus datang tamu, terus tamu itu ngomong, ngomong-ngomong sama Nenek Bunda, terus Bunda kan ngikut pula, Bunda langsung ke dalam, tidak boleh mendengar, itulah, tata kerama adat seperti itu, yang harus kita, jalankan sampai sekarang, di hampir punah, kalau menurut Bunda, jadi kita itu sebagai, perempuan itu ya Bunda, PR orang tua, selain daripada, baju adat kita, yang hampir punah, dipakaikan oleh, baju kebiasaan kita itu, bahasa juga, bahasa induk kita juga, hampir punah, kalau menurut Bunda, di Sumatera Barat sendiri, Bunda lihat ya, kayak Bunda ke Solo kemarin, di pasar itu, orang berbahasa Indonesia semua, banyak, bahasa Minang tuh, kita malahan pakai bahasa Minang, Pak, oh ini begini, adik-adiknya bahasa Indonesia, aduh, sedih Bunda, itu paling sedih, sedih sekali, jadi, jangan sampai budaya, adat, istiadat kita ini, punah, karena perkembangan zaman yang, masuk zaman yang, boleh kita, kita setuju gak, mungkin Bunda Astri juga, Bunda Ali dan Pak Afdal juga, sebenarnya, ketika kita punya, punya apa, merantau gitu, ketika kita punya, punya kesempatan untuk, merantau, kecintaan awak terhadap daerah, tuh semakin meningkat gitu kan ya, Bunda Astri, Bunda Ali. Bunda salut pada Afdal, itu Afdal, anaknya lah, itu Afdal itu pernah menari, itu sama Bunda, tanya lah sama Afdal tuh, pernah ya, cerita Pak Afdal nih, Afdal ya. Nah Afdal itu, salut kepada Afdal, anaknya lahir, di Amerika, besar di Amerika sekolah, dan tetapi bahasa Minangnya, antur Minangnya, seni budaya Minangnya, tetap kental, itu adalah tergantung orang, tua juga. Kita mau tanya triknya Pak Afdal, Pak Afdal mungkin bisa cerita, bagaimana sih Pak, bahas sih Pak, caranya biar, bisa tinggal di Amerika, tapi anak bisa masih tahu, budaya Minang gitu, sedangkan awak yang mungkin tinggal di Padang pun, ya masih bangsa Indonesia ke anak, misalnya gitu kan Pak, padahal orang yang di Amerika pun, tinggal bisa tahu adat lebih banyak, mungkin daripada orang yang tinggal di Padang. Boleh silahkan Pak Afdal. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih Uni Eli, tadi Uni Awak yang cek lagi itu, lupa, yanglah menyampaikan apa hal, tadi kan Uni Astri, dengan segala informasinya, sebenarnya Ambo terima kasih, bisa hadir di Siko, diberi kesempatan, sebenarnya banyak hal, mimpi-mimpi Ambo, Salamu Wiko, tapi mungkin Allah belum memberikan jalannya, mempikir dengan pandemi ini, ya itulah, setelah terahmi ya Wak, bisa terjadi komunikasi, networking, bisa ketemu, tapi setelah yang kita itu, mungkin kita tidak pernah menyerah, artinya, itu adalah satu proses. Sebenarnya Ambo ya adalah, semacam mau berbagi, bagaimana tip dan trik, apa yang kena laju, apa yang menjadi, ya itu kembali lagi, kalau untuk itu memang, untuk pertama tentang Minang, sebagai seni budaya, jati diri, itu tidak lebih, memang, itulah tempaan dari keluarga, yang utama, itu adalah nombor besar dan, lahir dan besar di kampung, di bawang, itu agam, dan sekolah di SMA, di Bukit Tinggi, dan di Padang, sekolah, melanjutkan, dan sempat di Sofiani, kemudian ke Jakarta dengan Nelly, main lagi di Jakarta, ya biasalah, kalau anak Padang, kalau apa, ya biasalah, kalau anak ada, belum ada apa-apa, Nelly, gimana ini, ada main nggak, ada apa, cara, ya kita, sebelum ada apa-apa, ya belum bisa di Jakarta, ya alhamdulillah, jadi banyak itu, yang, yang dari Padang, ya punya keterampilan, bisa menari, segala macam, ya paling tidak, ya cari pergaulan, ketemu di situ, bermacam teman-teman yang lain, gitu, gitu, kemudian dalam perjalanan hidup, Ambo Kamari, ya di Selamat Siko, Ambo Bila Dikatakan, separoh hidup itu, di luar, gitu ya, jadi di luar negeri, ya tantangan, pasti besar lah, tapi waktu pertama itu, waktu anak lahir yang pertama di Siko alia waktu ketik itu memang merasa melihat banyak pertunjuk-pertunjuk seniman-seniman dunia datang ke Siko dan orang-orang mereka itu mempertahankan identitas mereka yang bahasa Spanis bahasa Spanis, bahasa orang dari Rusia, Irlandia tetap mereka termasuk inilah menjadi Mbak Tanyo, Kedirisurang Mbak Ablo, Dewa jadi Ambo melihat setelah Ambo telusuri ini ada semacam kelukesah juga pertama, Ambo terpacu waktu itu, Ambo KKBRI yang Ambo cari lihat situ yang menjadi, buanya adalah yang ada, mungkin Uni ini bisa lihat secara ofisial berasa yang ada itu budaya yang menjadi ikon Indonesia itu Jawa, Bali, Minang ini boleh dikatakan anak kiri kalau tidak ada oleh segala macam baru mungkin, tapi kalau yang menjadi ofisialnya itulah dari situ telah Ambo bangkit jadi Ambo setiap waktu anak kete kita sering mendengarkan arti kan karena anak Ambo yang Ambo ajakan pernah cerita itu kancil, itu berkesan sekali cerita kancil dengan buah ayak cerita itu dalam bahasa Minang bagaimana di situ jadi mengulai bahasa Minang jadi dikopi lah kalau nama anak ini mereka cepat memorinya belajar itu waktu anak yang kadang lahirnya di Indonesia waktu psikolog bisa bahasa Inggris itu sering dia ngopi-ngopi dia dengar-dengar dibulang-ulang jadi kalau model ikon tidak bisa nanti awak harus bisa identitas diri karena anak-anak Ambo calik bangsa lain itu ibunya malah tidak bisa bahasa Inggris tapi anaknya jadi interpreter sebagai bahasa Inggris berarti ini menjaga identitasnya jadi timbul lah di situ dalam perjalanan waktu anaklah mulai bisa apa ada kelompok seni waktu itu orang Indonesia yang ada di KBRI ya anak Ambo ya ikut lah dalam waktu itu di budaya nasional lah gitu tapi banyak hal yang bertentangan dengan batin Ambo ya akhirnya ya dengan perjalanan waktu timbul lah ingin kalau awak tidak mengajarkan budaya anaknya bisa kehilangan budaya lain pengaruh dari luar itu sangat besar sekali kebetulan kalau penumpang tinggal di Amerika Ambo TV kabel itu Ambo tidak mau pasang di rumah jadi hanya TV umum aja dan itu banyak pendidikan jadi anak-anak Ambo tidak mau biarkan nonton tidak mau gadang di TV akhirnya Ambo di rumah itu Ambo putah-putah lah rekaman-rekaman lagu-lagu Minang tari-tari Minang main karet akhirnya kita didikan satu grup nah disitulah kita ajarkan anak-anak ini Ambo kita itu orang Minang cuma numpang lahir risiko numpang besar risiko tapi identitas kita jangan ingat kalau itu kalau orang Minang ini harus seperti ini dia Muslim kalau tidak Muslim itu bukan orang Minang jadi Ambo tetap hari kalau pergi main segala macam berbentuk permainan berbentuk apa Ambo ajarkan lah akhirnya anak-anak tertarik jadi dalam pergerakan waktu yang aktif di kegiatan seni budaya Ambo ajarkan menari menyanyi bermain musik karena kita bikin grup karena grup itu sebenarnya alasannya bukan apa pertama untuk siapa lah kalau awak tidak mengajarkan tentu kita mulai dari keluarga akhirnya sekeluarga yang pemain itu adalah anak laki-laki pemain musik telepongnya Ambo yang ikut melatih menari kita istri jadi satu keluarga satu paket anak jadi kita tampil waktu itu keluarga seluruhnya yang lain tambah yang lain-lain dari luar teman-teman dari sekolahnya juga ada ini terpacu aja sebenarnya waktu di di Padang itu Ambo tidak ada belajar musik tapi ada kata-kata cik wakatu nenek hidup ini harus menyimak jadi waktu itu Ambo menyimak Pak Yusof Rahman masih ternyanyi dalam tali selalu memanggil Ambo Sultan Marajo tidak boleh calik-calik sejodoh tapi Ambo perhatikan bagaimana beliau mengolah musik bagaimana beliau membuat memarang musik tapi setelah di sekolah guru itu yang menjadi inspirasi Ambo 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 jadi satu karya Ambo sendiri itulah tampil di beberapa pencahnya di Kennedy Center satu pusat tertinggi di Amerika tempat yang sangat bergensi kita bisa masuk di sana dan diundang melalui proses yang panjang seleksi dan audisi yang yang satu lain kalau anak mau pulang itu pulang bukan pergi liburan tapi pergi belajar dan libur bukan libur dan belajar tapi pergi belajar sambil berlibur jadi Alhamdulillah dia datang ke isi perang panjang untuk belajar karena anak pemen biola barat tapi belajar teknik bagaimana biola gamai karena cengkoknya beda dia belajar ke isi perpanjangan dengan Pak Yusa Gamel kemudian di Padang pergi Sofiani melihat semuanya kayak Indojati melihat karakter seperti apa belajar juga agama itu menjadi inspirasi akhirnya mereka senang kebetulan anak-anak Indonesia yang datang ke Indonesia itu mereka stres kenapa mereka tidak ada bisa bahasa Indonesia makjankan bahasa daerah bahasa Indonesia tidak bisa dia majoriti anak-anak orang Indonesia ini bahasa Inggris tapi anak-anak harus belajar bahasa Indonesia kenapa akhirnya mereka pulang anak-anak malah kepingin pulang di Indonesia insyaallah mudah-mudahan di tahun ke depan dia akan ada ngambil kuliah intersternal dia 6 bulan di Jogja mudah-mudahan di tahun ketiganya jadi sekitar setahun lagi itu ada programnya jadi mau ke Jogja di UGM jadi itu doanya yang jelas dia ini sangat cinta sekali Minang dan malah berpikir bagaimana mengembang ada satu lagi yang mungkin dari pemikiran kita bersama bagaimana mengangkat sebenarnya budaya Minang ini di India Amerika ini belum ada yang terstruktur kalau gamelan itu sudah 40 universiti karena di backup oleh pemerintah sementara kita belum ada tapi dari kualitas Ambo telah buktikan bahwa budaya kita sangat tinggi ada namanya Folklife Festival di Amerika itu belum satu-satunya budaya Indonesia yang masuk itu Budaya Minang Ambo diundang kalau di Smithsonian itu Folklife itu 50 tahun Asia Amerika itu satu-satunya dari Indonesia adalah kita budaya Minang Ambo melakukan lama merintis itu dan masuk itu tidak secara ofisial dari government tapi diundang orang KBRI gamelan mengajukan sana tidak bisa karena itu satu lembaga tertentu yang dia melakukan perjalanan panjang ada satu lembaga di sini yang melihat kualitas yang perlu mereka minimalnya itu ada persyaratan tentu mereka belum selalu jadi kita banyak sangat yang perlu kita ini bagaimana nanti saya serahkan kepada pemikir-pemikir kita dan kita banyak oportuniti misalnya ini bisa season yang panjang ini sebenarnya dari segi pasti sudah saya sampaikan juga bagaimana mengangkat ini saya yakin kita punya potensi tambah lagi dia sudah mencoba mempresentasikan di kampus sebelum ada kemarin melalui musik gamat dia presentasi karena dia juga pemainnya langsung dan juga menarikan tarian gamat itu sendiri dan dia kemarin belajar itu dan mereka olah sendiri jadi ini ada oportuniti buat kita untuk generasi memacu generasi kita yang di Minang banyak karena berdasarkan informasi datanya kan orang Minang itu banyak di luar daripada yang di ranah Minang sendiri bagaimana kita meminangkan orang Minang yang ada yang dirantau ini menjadi Minang karena Minang itu bukan dari setirah Minang Minang itu kan mindset pola pikir dan itu yang penting kita ini memang tanggung jawab kita bersama ini tipnya dengan keluarga kita mulai dari kita sendiri kalau bisa setiap ada forum itu kita mengingkaret semua kita juga memberikan contoh kita mengkod bahasa-bahasa Minang itu lebih banyak dipakai diantara kita sebelum orang lain kalau kita Minang itu salah satu ciri khasnya itu adalah bahasa Minang kebetulan Ambo kemarin juga aktif salah satu namanya dari rantau Minang Ambo diminta juga untuk resultatil di Amerika kemarin itu dalam mencoba kalau dalam memberikan cara-cara coba diperbanyak bahasa Minang yang mengkod bahasa-bahasa Minang itu yang relevan dengan apa namanya bagaimana transformasinya ada hubungan dengan ilmu ini memang pekerjaan kita bersama-sama yang tidak bisa sendiri semua disiplin kita harus duduk bersama itu saja sementara kalau ada pertanyaan nanti Pak Afda terima kasih banyak Pak memang betul Pak jadi kebetulan kemarin Anda juga berkesempatan kuliah S2 di Inggris jadi waktu itu di sekolah waktu di sana awak tuh pengen ikut kegiatan seni karena dulu juga aktif nari kemudian ikut gamelan disitu yang ada cuma Pak jadi siapa tahu ada talempong ada yang cuma gamelan sama angklung waktu itu jadi akhirnya ada ikutan yang angklung sama gamelan aja jadi akhirnya yang dari Minang nggak ada jadi mungkin itu salah satu ide yang sangat penting juga saya potong saya tambah sedikit kemarin itu saya akan saya minta sama Gubernur saya coba kirim jadi itu sebenarnya bantuan untuk ke grup akhirnya satu set saya tinggalkan di KBRI sebenarnya itu punya pribadi saya ini untuk politikal bahwa saya perlu ini Minang ada jadi mungkin satu-satunya perwakilan KBRI di dunia wasin tradisi yang ada talempong karena talempong itu saya taruh di sana sengaja supaya bahwa ini budaya itu bukan cuma Jawa dan Bali ini ada yang lain itu yang itu yang semoga 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 nanti ke depannya bisa Minang juga dikenal baik oleh orang di dunia maupun orang-orang Minang yang dirantau anak-anaknya tetap tahu dengan Minang karena tadi Bapak bilang juga kayak baso Minang walaupun sama anak-anak di rumah kadang alah jarang tapi ketika awak tinggal di luar negeri awak jadi makin pengen majan hal itu ke anak jadi sampai tidak lupo makasih Pak Afdal ya tambahan kalau kami Pak Ika Lua jalan itu anak-anakmu saya Minang anak-anakmu bahasa Inggris kalau itu ada yang rasio-rasio itu ya Pak makasih Pak Afdal Bapak Ibu ada yang bertanya tadi saya mau tanya ya Bu Jumira ya silahkan Bu Jumira boleh kita 5 menit ya boleh singkat kesempatan yang lain makasih Bu Jumira baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Eli Kasim Pak Afdal Ibu Asri kemudian Mbak Indah dan kawan-kawan yang lain baiklah pada kesempatan Niko Ambo sebenarnya pantun-pantun Minang tapi Mbak Alah waktu sekitik lo dibatasi Indah Permatasari jadi agak terbatas sekitik jadi Iko Indah saya saya Ambo aku kan tinggal di Bengkulu di Bengkulu di Bengkulu karena D3-nya dulu Sendera Tasik kemudian melanjut S1 di Seni Tari aku buka sanggar di Bengkulu kan buka sanggar di Bengkulu tapi pesanan untuk Minang itu banyak Tari Minang itu sering diminta orang nah kemudian yang lucunya Tari Minang Ikoko memang tidak mau pakai misalnya taripiring gaya Sofiani tidak lagi taripiring gaya Gus Nyati Suib tidak lagi atau mungkin taripiring gaya Bunda Elikasim tidak tapi Ambo ciptakan sendiri kreasi memakai kadang-kadang musik Sofiani kadang-kadang musik STSI pedang panjang tapi yang itu tidak masalah sebenarnya kreasi kreativitas modifikasi jadi di Siko anak-anak Minang yang ada di Bengkulu Ambo latih dari Minang dan bahkan bukan anak Minang saja yang anggota sanggar Ambo kola lebih seribu orang tapi mereka berkeinginan tetap menggali budaya di Sumatera Barat kalau di Bengkulu sendiri kalau orang Minang barale baju-baju nasional tapi suntiangnya suntiang padang itu mungkin bisa kita terimu tapi yang lucunya Bunda Elik kalau di Padang di Padang kita cari orang barale itu kan suntiang-suntiang Minang tapi baju-baju nasional rasanya kita tidak narimu berarti pelestarian busana adat daerah itu tidak aduh jadi kalau bisa disarankan di dalam forum kalau bisa dibuat perdanya diusulkan ke Gubernur kalau orang Minang yang beralih di Sumatera Barat itu wajib pakai pelaminan Minang kemudian baju Minang sama puluh orang yang dirantau sementara di Jakarta sendiri kita cari kamu kan estigo di Jakarta Bundeli kamu lah berakali nak main kesanggar Bundeli belum sempat-tempat jadi kita cari sering menghadiri pernikahan anak-anak kawan di Jakarta masih memakai pelaminan Minang kemudian tari Minang baju adat Minang utuh dari pengantin yang sedihnya kita perihatin di Padang di Padang kok malah memakai yang semi Minang harusnya Minang seutuhnya budaya-budaya tarinya Minang kemudian pelaminan Minang dan segalanya harusnya bernuansa Minang dan kalau bisa kulinernya kuliner Minang yang disajikan penuh-penuhnya kalau bisa kita usulkan lewat gubernur kalau orang Minang yang berale di Sumatera Barat sebaiknya memakai adat dan budaya Minang seutuhnya agak miris kita melihat kalau ada acara-acara festal dengan anak anggur kuliah di Turki ada orang Minang di situ berale pakai adat Minang itu yang sedihnya di Sumatera Barat sendiri tidak bisa jadi kalau bisa dalam forum mungkin lewat Bunda Eli atau lewat siapalah yang dibirokrasi mengusulkan dibuatlah perda oleh gubernur atau oleh wali kota Padang paling tidak dari kecilnya dulu baru nanti dikembangkan yang lain dan memang diberlakukan kalau di Siko kadang-kadang adat Minang bajunya baju Koto Gadang padahal orang Solo yang beralih baju Koto Gadang karena Koto Gadang lagi trendy bajunya kan nah itu kadang-kadang kadang-kadang pakai jilbab gitu ianya tapi manis nampaknya banyak yang minta Koto Gadang padahal orang padang mage misalnya orang Solo kok Koto Gadang kamu yang memprotes gitu kan kalau orang Koto Gadang yang makanya itu hanya orang Koto Gadang kalau orang lintau tanpa lelengge duho gitu kan Mbak Nelly adolah aturan-aturan yang baku yang bisa juga dipakai di daerah luar dari Sumatera Barat nah mungkin itu saja dulu masukan dari kami dari Ambo makasih dulu Indah kita kumpulkan pertanyaan dulu ya Bunda sama Bunda Ad ya Pak Afdal ada juga di chat ini Burita ya Burita Burita nih tentang tentang kepada Bunda Ad nih Indujelito apa rahasia bisa sukses memimpin dananya bagaimana pengumpulannya kemudian ini masih dengari Bu Tuti ya pengen berpantun jalan kami berpantun berduo tadi nih terima kasih Bu Tuti sudah bergabung kemudian ada iya Burita ya pokoknya ke Bunda Ad ya Burita kemudian ini Nauri nih Bapak Ibu mohon maaf berbicara tentang kurang beruntung karena tidak bisa berbahasa Minang gitu ya Bapak atau Ibu tapi insya Allah nanti kalau ada forum ini nanti bisa latihan-latihan bahasa Minang lagi nih Bapak atau Ibu mungkin silahkan ditangkapi langsung aja dulu ya Bunda mungkin Bunda Asri dulu boleh Bunda oh iya oke makasih Indah maksudnya tadi apa ya bagaimana bisa mensukseskan Indujali Tone dengan banyak peserta kemudian mengumpulkan dananya bagaimana juga dana sosialnya bagaimana apakah kita 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 kalau untuk mengumpulkan seperti yang tadi Bunda cerita Kak Indah tidak mudah sayang tidak mudah untuk kita mengumpulkan perempuan-perempuan Minang sebanyak itu coba Indah cubu 10 orang aja Indah coba ngumpulin bermacam-macam kan karakter kita nah itu yang kita satukan kenapa dengan persaudaraan dengan kasih sayang dengan misalnya kita membantu ke Sumatera Barat itu apa mereka lihat langsung jadi akhirnya mereka tergugah oh ternyata begini ya Uni ternyata kita harus bantu ya Uni jadi ada dengan dengan banyak banyak cara tapi intinya dengan kasih sayang sehingga kami bisa menjadi saudara kita happy kita menjadi saudara dan akhirnya kita juga bisa bermanfaat untuk penghalaman ya itu yang mungkin yang yang gini kalau untuk dana tadi kan Bunda udah ngomongin bahwa semua dana itu adalah dari anggota kita tidak pernah menerima sponsor dari orang atau menerima apapun lah dari orang sumbangan dari anggota jadi kita ada 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 sumbangan wajib untuk sosial makanya kan tadi Bunda Ngecen Baso orang yang ikuti disiko betul-betul orang yang punya komitmen dan kepeduliannya untuk bersosial tapi juga tidak harus ya Indah kadang-kadang kita bersosial itu kadang-kadang enggak bisa Jopiti Jutanago enggak 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 bisa Jutanago misalnya Jode Fikiran jadi itu juga tidak bagus ya sayang nah gitu nah gitu ceritanya sedikit tentang itu Bunda Jawa ya makasih ya makasih Bunda Asri mungkin yang kedua tadi yang kedua tentang yang apa Bunda Eli kali ya Bunda Eli tentangnya fenomena kini lah gitu kan Bunda misalnya bajunya enggak enggak ada dulu kan banyak lo kan dipakai apa tokah segala macamnya kan Bunda zaman dauni dulu ditest sesuatu alahnya kok apa Bunda kalau kini mungkin enggak aduh gitu kan Bunda apa pendapat tentang kayak gitu hal yang terjadi kini kok kok bisa kayak gitu kembalilah seperti yang dulu gitu bagaimana lazimnya di adat Minangkabau Bunda silahkan Bunda terima kasih tadi udah ditarangkan de tuti bagaimana orang mengenai baju dulu ya baju pengantin baju pengantin sudah apa tidak memakai baju Minang lagi terutama di Sumatera Barat karena mereka itu sudah ikut-ikutan di Jakarta orang memakai baju gaun dengan pakai suntian terus di Padang di Sumatera Barat juga memakai gitu sebenarnya mereka ini latah-latahan jadi dengan apa namanya ikut-ikutan apa yang selebriti nah mengikuti artis-artis apa yang sekarang lagi tren sama artis dipakai nah itu mereka memakai tadi kata tuti orang bukan selendang kotogada memakai selendang kotogada karena itu yang pertama memakai itu artis jadi semuanya kalau yang dipakai artis itu bagus ditiru nah ya itu yang menyebabkan risaunya kita sekarang dengan zaman teknologi yang modern ini yang apa namanya media TV segala macam apa Facebook Instagram itu yang sudah merajuk sama anak-anak sekarang ini apa yang tren sekarang nah itu cuman yang disayangkan sebagaimana kata tuti tadi di Sumatera Barat sendiri itu udah hampir hilang baju pengantai Minang itu juga tidak ada lagi gitu sementara daerah-daerah lain seperti Jawa Sunda tetap mempertahankan baju adat-adat mereka jadi barang kalau kayak gitu apakah perlu kalau tadi kan diusulkan misalnya di alat ada perban kita kita usulkan misalnya jadi sehingga yang dipakai itu juga ya ya Bunda kita kan baju pengantian dulu kalau suntian itu kan berasal dari ya ya silahkan jadi setuju juga kalau ada perdanya itu setuju juga kalau memang bisa nah seperti suntian suntian itu kan sebetulnya dipakai oleh daerah pengantian pesisir aslinya nah tapi sekarang yang bukan orang pesisir orang mana orang payakumbuh orang batu sangkarkah orang apapun itu memakai suntian nah itu mereka mengatakan itu lebih cantik katanya jadi tidak perlu orang pesisir yang memakai pakaian suntian itu sekarang semua hampir seluruh pengantian Minang itu memakai suntian dan salut kepada Koto Gadang mereka selalu ada memakai adat selenang talakkuang itu terus cuman sekarang talakkuang itu sendiri pun modelnya sudah berubah-ubah ada seperti selendang aja jadi udah kayak kalau kita lihat sepintas lalu seperti selendang India ini lagi kalung ini jadi sudah dimodifikasi begitu jadi setuju juga kalau memang ada perdanya dari wali kota atau dari gubernur sendiri jadi pengantian-pengantian di Sumatera Barat di Minang ini tolong mempertahankan baju adat kita sendiri dan perlu dan perlu mungkin ditertibkan ditertibkan yang wedding-wedding di sana itu yang nyewakan itu kan yang nyewakan baju pengantian itu karena kalau tidak ada pengantian yang diakan itu enggak akan mungkin pengantian pakai baju nasional gitu kan cuman begini tuh kadang-kadang si Jumira 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 siapa ini namanya Jumira oh Jumira Jumira maaf Jumira mungkin juga ini tuntutan adik-adik ajarin permintaan dari salon pengantian itu sendiri aku mau bagi ini tolong buatkan kalau enggak enggak jadi dia nyewa ini kan jadi berhubungan dengan bisnis lagi begitu juga pengantian kita itu kan penuh dengan sulaman emas yang bagus sulaman tangan sekarang kalau Bunda lihat di pasar-pasar baik di Bukit Tinggi maupun di Kota Padang itu ya itu baju pengantiannya itu heboh sekali dengan bordiran yang segala macam manik-maniknya yang berjurai-jurai jadi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan baju adat kita sudah baju kurut tetapi penuh dengan bordiran sampai penuh dengan modifikasi penuh dengan bordiran dulu Bunda yang menciptakan apa itu namanya ada tambahan di sini kayak sedikit itu itu Bunda tambahkan itu dulu untuk pengantian karena menyusun kalung waju kurung menyusun kalungnya itu lebih bagus jangan bertumpuk pakai peniti itu untuk penutup peniti penutup kalung itu aslinya tetapi sekarang di Sumatera Barat atau dimanapun di Jakarta juga Bunda lihat itu yang Bunda buat dulu itu yang fungsinya hanya untuk penutup peniti kalung nah sekarang sudah penusi kewajipan harus pakai begini yang tinggi begini segala macam nah jadi apa namanya meniru tapi dengan kualitas yang tidak bagus dan tidak pada tempatnya pada tempatnya meletakkan sesuatunya boleh tambah sedikit kemudian baju sulaman-sulaman yang Bunda katakan tadi yang di bordir segala macam itu kan dengan sulaman tangan yang kaya itu baik di Koto Gadang di mana di Tanah Datar di Pariaman itu kan sulaman itu bagaimana supaya meningkatkan kerajinan sulam-menyulam supaya baju adat kita kemudian tadi pertanyaan di Umira soal musik tari tari piring berbeda tidak katanya tidak pakai Sofiani tidak pakai yang Bunda yang Senikan atau siapapun gitu kan itu bagus sekali sebagai kreativitas cuman kita itu tahu kan Bali kita kan Bali kaya dengan budaya-budaya kita juga gak mau malah budaya-budaya kita lebih banyak seperti Bali cuman menterapkannya itu berbacam-macam makanya kita itu susah orang meniru mana yang benar kalau tari Bali itu di Bali itu tari pendet itu sudah pakem tari pendet penyambutan tamu pendet itu sudah pakem kalau musiknya seperti ini tarinya seperti ini sudah pakem di Minang itu sekarang gak ada seperti itu di Sumatera Barat tari tari persembahan tari menyambut pengantin sudah berbeda-beda Sofiani dulu yang pertama membuat tari persembahan itu bagus sekali kalau menurut Bunda itu saja dipakemkan jadi seluruh kesenian apa itu jadi tari pembukaan seperti itu jadi orang tahu tari pembukaan untuk menyambut pengantin ini atau tamu-tamu ini seperti apa seperti apa kalau sekarang kan berbeda-beda tari penyambutan mereka itu berbeda-beda ada tari penyambutannya itu memakai piring ada memakai tari indang segala macam ada ini jadi bingung jadi orang luar juga bingung tari penyambutan sebenarnya itu yang mana yang bakunya yang selalu memakai yang sistem yang alat dari Sofiani tetap Bunda memakai itu tetap memakai itu karena dia yang pertama membuat tari persembahan tetap yang dari awal tetap dari awal jaringan jaringan Bunda sesudah tari itu ada semacam tari jam jaringan Bunda cuman gitu aja yang karena kita indang seperti ini tari payung seperti ini tari ini kalau di Bali kan udah jelas tuh legong seperti ini kalau tari barong seperti ini nah kita yang bermacam-macam beragam-agam ini yang kita belum punya nah itu aja oh iya terima kasih semoga menjawab tadi gue Pak Da Pak Da silahkan Pak Da terima kasih ada dua poin yang kena ini udah mulai pertama itu aja dulu nanti menurut saya ini ada tiga menurut Ambo kan kita tahu kan di kampung Tigo Talisa Pilin itu ini yang lama kenapa terjadi masalah pakaian itu karena kebetulan adik Ambo di kampung orang yang tukang suntiang itu itu malah Ambo malah menegurnya Ambo malah yang magiah pengetahuan karena kebanyakan mereka tuh hanya melihat hanya berdasarkan oh itu rancak tapi tidak tahu maknanya balakiannya kemudian tidak mengerti filosofinya dan harus mengetahui berasa awak ada minang kelarasan ketamangguan kelarasan tetap perhatian itu harus paham itu kebetulan Ambo dari Lawang itu Ambo malah kebetulan anak yang laki-laki tapi kami belum sempat karena pandemi itu Ambo malah meminta waktu itu desainnya oh itu apa yang menjadalah arti dan maknanya awak tidak asal membuat kenapa terjadi itu para niat mamak tidak berjalan di kampung itu mendidikan dayasan lembaga di kampung itu mencoba edukasi kembali niat mamak di kampung ada niat mamak jadi mamak terjadi pergeseran moral niat mamak pengulu itu datu ke Jawa tidak di kampung jadi tidak bisa salah jadi terjadi masalah standar itu harus ada komunikasi orang yang jenis termasuk bundokan ini jalan sendiri-sendiri itu yang jadi persoalan hukum adat diakui dalam hukum negara inilah dua kebersamaan orang yang jenis tadi supaya ada standarisasi jadi kalau ada negari itu diakui ada orang di agam ada orang di pekumbu itu masing-masing yang punya makanya dalam persambahan kalau orang membahas berdasarkan adik yang ada di saling jauh lain dibuat lain dikannya tetapi itu didudukan oleh orang yang siapa yang berkumpul tentu kalau dilawang kebetulan sampai orang tidak boleh buat organ sampai malam peraturan dibuat oleh mama harus ada jadikan oktronomi darah tidak boleh karena organ itu itu tidak boleh dibuat dari jawa negatif kini kalau di kampung di tampil itu harus tidak boleh kalau di dua negara tidak boleh memakai organ balik ke negara itulah juta lempong dengan kesenian minang itu dibuat bagian yang selam itu tetapi tentu kalau masalah pakaian tetap yang baik tapi harus ada maknanya bersesuai kalau dalam basah minang awak boleh berkisah tetapi tetap dalam pihak dan salah boleh dimodifikasi tetapi tetap dalam aturan norma yang berlaku di minang tidak boleh berubah silakan memodifikasi semacam manatanya lebih baik tetapi tetap dalam norma yang tidak boleh keluar betul yang pasal tak minta sehingga tukang jahit suntian itu sendiri oh itu lama ada yang tahu itu sama nanya yang minta pakai Amerika tapi kadang di kampung Bunda dan Bunda Asri dan Pak misalnya kalau dipakai baju adat yang model lamu pasti muncul hal yang muncul padahal cuma dimodifikasi tidak apa-apa tetapi tetap dalam frame aturan norma norma silakan memodifikasi itu harus melihat tetapi misalnya desainnya tetapi tidak keluar dari jalur tidak boleh keluar dari jalur yang terjadi ini dipakai di posisi tidak tentu tidak tahu tidak 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 kalau kami di Makati adik 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 mencetoh adik di jalan di jalan tidak 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 pakai selayar di padang pakai yang itu salah itu yang terjadi itu perannya perannya tidak tidak bisa disalah tidak disalah kesalahan jadi semua lembaga adik perangkat itu harus bekerja saya tidak beri saya banyak tidak tahu pesambahan adik adik kebetulan bako jadi datuk kecil kalau tidak melatih pesambahan dari mereka tidak mengerti pesambahan kecil tapi saya tahu maknanya baju balas orang Minang karih meletak di muka artinya karih seluat anak itu saya tidak faham itu yang terjadi pergisahan nilai saya berkara di atau di dalam tadi ada upaya di rantau orang Minang itu berharap tidak karena itu pasti awak sepertinya jumlah Minang Minang di bahasa contoh di Amerika kini saya paling baik itu meminang orang Minang kalau orang lain bisa di Minang capek tapi orang Minang susah ikut tugas sama jadi itu satu upaya kurang setuju kalau hanya memikirkan di ranah awak harus membangun karena orang Minang di luar banyak potensi tapi boleh dikatakan di persimpanan jalan menentukan jati dirinya ikut tugas 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 menentukan tugas menentukan salah satu pendiri Universitas Minang di Amerika anak sebagai generasi kedua itu bentuk dan anak yang terlibat langsung di dalam ini tugas jadi mungkin kita ke depan nanti dengan grup itu bisa memberikan dalam orang Minang yang ada di luar ranah Minang sendiri itu menjadi bangga tapi mengetahui Mbak sebenarnya duduk persoalan Minang ini PR Pak Basamu itu terima kasih Pak Afdal mungkin misalnya tanggung jawab Pak Afdal tidak hanya kepada anak-anak yang masih ketik tapi anak Mundo yang tidak tahu tentang adat Minang Mungkin kita lihat lagi chatbox ada Bapak Ibu yang bertanya di Jakarta sudah Maghrib ya Bundo Eli Pak mau enggak Bundo dan Bundo Asri juga dengan Pak Afdal kita nanti bikin suatu grup begitu yang mungkin ada diskusi lanjutan mungkin ada tadi ada Bapak Ibu yang punya sanggar juga bisa diselesaikan Pak Afdal Indah nanti akan bikin link bikin grup WhatsApp nya ini mau kasih nomor teleponnya boleh boleh tadi yang mau masuk di grup adusi Minang tadi itu juga sudah ada Bundo nanti Indah juga bikin yang khusus ada budayanya kalau misalnya nanti mau bergi itu udah teleponnya ini plus kalau 120 ini plus 6 eh plus 1 ya Pak udah tinggal plus aja tuh langsung gitu plus plus 1202 gitu ya plus ayah Bapak Ibu juga sudah ada nomor Pak Afdal disini mungkin ada yang nanti mau berdiskusi lebih lanjut lagi kita sebenarnya di breakout ini masih ada waktu 32 menit lagi jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang masih Ibu bertanya Bunda Asli di Jakarta ya Bunda ya ya boleh aku sedikit menjawab dari Pak Afdal tadi gitu ya ya artinya Bunda kan tidak bercerita bagaimana perjuangan saya untuk anggota-anggota untuk lebih seperti Pak Afdal bilang supaya dia lebih mencintai Minang ya contoh Uni Eli juga tahu karena Uni Eli juga sebagai penasehat di Indir Jalito Peduli ya misalnya kadang-kadang kalau orang mungkin yang lahir disini kita ngerti lah perempuan Minang tapi kadang-kadang ngenyolayu di kampung ngenyolayu di kampung udah 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 berumah tangga baru kesini itu pun kadang-kadang mereka tuh gak punya baju kurang loh jadi itulah kami selalu mengakni kalau kita ada sesuatu event kemanapun kita selalu pakai kayak dress code oke nanti malam ini semua ibu-ibu pakai baju kurung ya mau gak mau dia harus ya Uni aku gak punya baju kurung lah gimana orang Minang akhirnya mereka akhirnya beli ya jadi dengan cara memberi edukasi ya memberi contoh dan mengharuskan mereka jadi sehingga mereka mencintai Minang gitu berarti bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta dulu enak bunda kalau rasa cinta itu otomatis apapun apapun kita bisa lakukan betul gak usah lah membali membali cendang koto gandang usah membali yang lain-lain apapun masjid pun dia bikin tapi ada rasa cinta itu yang membuat bagaimana orang itu merasa mencintai dulu makasih bunda Astri bapak ibu masih ada yang mau bertanya kalau misalnya enggak saya juga sebenarnya karena di Jakarta sudah azan ya bunda bunda Eli mungkin ada kita ya gak ada juga yang bertanya disini tapi ini sudah buatkan grup chat WA group jadi bapak ibu mungkin bisa bergabung disini untuk khusus adat dan budaya kalau misalnya padusi Minang itu memang secara keseluruhan nanti kalau mau ada diskusi lanjut bisa di grup ini silahkan di klik ini klik entah di chat box nah ini sudah ada grup whatsappnya mungkin bunda Eli sebelum bisa memberikan sedikit closing setan atau apa bunda harapannya tentu bunda di jaringan ya bunda silahkan bunda ini ya jadi harapan bunda adalah kalau bisa budaya seni dan budaya dari Rantun ini tetap kita lestarikan dan seni kita yang sudah kita cintai bersama-sama bunda itu berkata kalau kedengaran anda ya ada kedengaran ya bunda putus putus halo halo dengar bunda ya putus putus jadi kita harus melestarikan budaya kita dimanapun kita ada dan harus menjaga dan menghargai peninggalan nenekku adalah dengan segi tata kerama akhlak dan budaya kita ini terus karena negara yang maju adalah negara yang berbudaya jadi negeri kita adalah penuh dengan budaya dan juga agama dan agama karena laporan dasar makasih mungkin sedikit dari bunda asli bunda asli mau memberikan sedikit closing statement ya makasih banyak ya karena kembali lagi karena kita memang organisasinya bergerak dari bangga sosial seni dan budaya dan kita mengharapkan kedepannya peranan kita sebagai seorang ibu atau sebagai perempuan untuk mengingatkan kepada anak cucu kita untuk lebih mengenal dan mencintai budaya Minang mungkin itu saja barangkali dan mungkin kedepannya kita berharap banyak perempuan-perempuan Minang yang hebat-hebat yang akan muncul makasih terima kasih Pak Afdal sedikit mungkin Pak Afdal ya mudah-mudahan ini tugas kita bersamu yang spesial untuk generasi muda yang khususnya Pak Dusi Minang anak gadih memang kita harus memberikan proksi dan support itu bukan dari ibu saja tapi dari keluarga Bapak kebetulan Ambo dengan istri-istri Ambo juga aktif sebagai kegiatan di masyarakat semua harus kita dukung karena inilah bagian ini kan Rasulullah juga begitu istri Rasulullah seorang pe-bisnis didukung oleh Nabi sendiri untuk suksesnya jadi itu terima kasih terima kasih Pak Afdal mungkin mengingatkan lagi Bapak Ibu disini saya sudah buat grup khusus adat dan budaya untuk yang disitu ini silahkan bergabung dan klik chat yang disitu mungkin Dueli juga boleh silahkan bergabung ya Bunda atau mengindah tambahkan nanti nomor Bunda disini ya 08111 ya 70 ya Bunda 927 927 ini ya Bunda ya Bunda ya Bunda Astri 0811 ya 86 ya 2338 2338 Bunda Astri oke nanti silaturahmi kita yang di grup ini terutama bisa berjalan insya Allah lagi ya Bunda terima kasih mungkin karena waktu joe memisahkan Bunda dan Pak Afdal dan Bapak Ibu semuanya harap kita bisa memisahkan mohon maaf jika ada salah-salah kece salah-salah kato Bapak dan Ibu saudara terima kasih mungkin waktu makan raky tapi sawah raky jangan sampai jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih nasi ya semua bapak-ibu belum bergabung kita foto sebentar ya Bundus kita foto dulu sebentar aja indah indah permata suriani dosen juga semuanya dosen dimana dosen dimana ibu Jumira ya saya sama sama ibu tuti Indra Indriani tapi beliau dosen di UIN Riau kalau saya di IIN Curup Bengkulu saya kita foto ya karena kan masih ada 24 menit lagi mungkin misalnya Maghrib di Maghrib ya tapi ada kebetulan Bunda Astri dan Bunda Eli yang menjadi bicara disini sudah maghrib ya di Jakarta ya soalnya ada aduh yang ngasih jadi ada yang masuk ngomong-ngomong sangat Pak Afdal ya ya jadi penggir atur jelaskan indah permata suriani maaf ibu tuti satu-satu ngomongnya saya gak bisa dengar dengan jelas bagaimana ibu Yosi sebenarnya tadi kita kesempatan bersama ya kalau tadi kan Bunda Eli dan Bunda Astri di Jakarta di Padang juga akan seolah pagrik sebentar lagi ibu Yosi dimana ini enggak aku masih baru belajar tapi sedang di Paris sekarang jadi oh sedang di Paris oh oke kayak beda waktu ya kita ya aku sebagai anak minang tertarik sama budaya minang ibu Yosi silahkan coba gabung di grup WA yang saya klik di WA nanti kita ngobrol disitu mungkin bisa lebih seru lagi karena memang mayoritas peserta dalam ini orang di Padang ada Jakarta juga jadi udah mau masuk Maghrib kita ngobrol di WA ibu Yosi saya panggilnya apa ya ibu Indah ibu Indah kalau boleh musul ya nanti mungkin minggu besok adakan lagi saya bersedia memfasilitasi Zoom-nya ya boleh-boleh kalau misalnya ada memang ada ide lagi silahkan saya bisa memfasilitasi setuju ibu Jomira ya ini dilanjut kalau kita bicara budaya ini enggak berhenti-henti ya saya tunggu-tunggu bu Yosi mohon maaf sebenarnya mungkin karena dipadang kita sudah mau sholat Maghrib tapi sudah ada grup WA silaturahmi kita enggak akan terputus nanti kita ngobrol di WA silahkan klik lagi saya naikin lagi link untuk nanti boleh ditambahkan ya budayawan seniman yang lain ya boleh silahkan seperti Eri Mepri gitu kan ya boleh terima kasih banyak atas antusiasnya Bapak dan Ibu terima kasih Bunda Asli sudah sholat sudah telat banget kayaknya nih di Jakarta Bunda Eli juga Pak Afdal semoga Pak Afdal juga sudah nanti saya add ya Pak ya ke grup ya sudah sudah masuk oke siap saya belum cek lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya semoga apa yang kita bisa bisa ya bisa memberikan hal positif dan tentunya bisa merubah bagaimana paradigma selalu selalu diinget oleh anak-anak sampai insyaallah amin terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Umi Boleh leave meeting atau leave break cut room bisa dia langsung mati terima kasih terima kasih Pak Afdal Sampai jumpa selamat menikmati